Terkait dengan masalah pelayanan sebelum adanya sistem informasi desa, ini memang kami selaku pemerintahan sedikit mengalami kesulitan dalam hal ini karena memang untuk pendataan ataupun data yang tersimpan ataupun secara kearsipan di desa itu memang sangat jauh dari sempurna. Di samping keterbatasan kami juga selaku pemerintahan untuk mendata secara langsung dikarenakan data masyarakat itu sangat banyak faktor errornya gitu. Salah satu contoh antara kesesuaian dari buku nikah, kemudian KK, KTP, dan seterusnya. Bahkan pada masyarakat yang sudah mempunyai izazah pendidikan terkadang juga nama itu tidak ada yang sama. Dan ini yang menjadi salah satu faktor kendala kenapa kami juga mengalami kesulitan dari segi masalah pelayanan di desa terkait dengan masalah administrasi desa kemasyarakatan. Atas nama pemerintahan desa kami memang sangat bersyukur dalam hal ini karena kami dalam hal ini pemerintahan sebelumnya memang tidak pernah berpikir bahwa yang namanya sistem pelayanan kepada masyarakat itu bisa dibuat dalam satu bentuk opsi ataupun dalam bentuk kegiatan yang bisa dipermudah. Nah dalam hal ini sistem perumasi desa sangat memberikan kontribusi yang positif kami rasa karena memang di samping pendataan itu lebih bersifat menyeluruh kemudian kepada sifat pelayanan kita lebih efisien. Itu yang jelas. Dan dalam hal ini kami sangat berterima kasih juga kepada pihak ataupun Yayasan Mitra Insani dalam hal ini karena keterkaitan ataupun integrasi yang dilakukan itu bukan hanya kepada sesuatu yang sifatnya instan tapi lebih kepada pembelajaran sehingga staff ataupun perangkat ataupun masyarakat secara langsung itu bisa mengetahui kemudahan kemudian aksesnya seperti apa dan outputnya dalam hal ini sistem informasi itu sendiri bisa dihimpun dalam suatu konsep yang lebih positif gitu dan kami sangat merasa bahwa dengan sistem ini kami selaku pemerintahan desa pun terutama di kependudukan ini akan lebih mudah up to date palit secara data untuk perkembangan dari segi kependudukan, dari segi surat menyurat, administrasi surat menyurat dan lain sebagainya.